Orang terkaya di Ukraina, Rinat Akhmetov, akan menuntut Rusia karena telah menghancurkan perusahaannya. Pabrik baja yang ia kelola telah hancur dan mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar. Rinat Akhmetov merupakan pemilik SCM Holdings Limited, sebuah perusahaan induk keuangan dan industri utama Ukraina yang didirikan pada tahun 2000. Serangan yang diluncurkan pasukan Rusia ke pabrik baja-nya telah membuat dirinya rugi besar. Meski tak menyebutkan nominalnya, Akhmetov memperkirakan kerugiannya mencapai miliaran dolar. Saat ini perusahaannya akan segera menempuh jalur hukum atas perbuatan Rusia. Meski bisnisnya merugi, Akhmetov menegaskan akan tetap berinvestasi di Ukraina setelah invasi berakhir. Ada dua prioritas yang telah ia rencanakan selesai peperangan nanti. Pertama, pembaruan potensi industri dan yang kedua, memastikan kemandirian energi. Dikutip dari Newsweek, invasi Rusia telah menghancurkan sektor perekonomian Ukraina. Bank Dunia memperkirakan bahwa ekonomi negara itu dapat dipotong hingga 50% tahun ini. Pejabat Ukraina juga memperkirakan bahwa biaya untuk membangun kembali dari kerusakan akan mendekati 600 miliar dolar. Namun pejabat lain menyebut jumlah itu hanya sebagian saja untuk bisa memulihkan Ukraina sepenuhnya. Pertama, pembaruan potensi industri dan yang kembali dari kerusakan akan mendekati 100 miliar dolar. Pertama, pembaruan potensi industri dan yang kembali dari kerusakan akan mendekati 100 miliar dolar. Pertama, pembaruan potensi industri dan yang kembali dari kerusakan akan mendekati 100 miliar dolar. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.